Halo Assalamualaikum semua, balik lagi di Kumelisa Channel Kali ini aku bikin kue semprit, ini adalah kue kenangan mama aku Jadi mama request pengen dibikin kue semprit kayak zaman kecilnya dulu bikin sama nenek Nah ini udah di ACC, rasanya lebih enak dari mama waktu bikin sama nenek Kuenya renyah dan seger dengan selenya Nah kalau temen-temen pengen tau cara buatnya, yuk disimak sampe habis ya Pertama-tama ini aku pake margarin yang wangi butter Terus masukkan gula halus, lalu dikocok sampe rata kurang lebih 1 menit Kalau temen-temen pake mixer juga boleh, tapi dengan kecepatan rendah 1 menit aja ya Jangan sampe mengembang ataupun pucat warnanya, cukup kayak gini aja Biar gak bleber hasilnya ya Lalu masukkan 2 kuning telur, ini diaduk lagi sampe rata Kalau temen-temen pake vanilla cair harusnya dimasukinnya sekarang ya Ini aku lupa nanti masuknya sama bahan kering Nah ini diaduk aja sampe rata Kalau udah baru masukkan bahan keringnya yaitu tepung terigu protein rendah Maisena dan susu bubuk Nah kalau temen-temen pake vanilla bubuk bisa dipake sekarang Nah ini karena aku lupa tadi harusnya masukinnya barang kuning telur Nah ini diaduk aja pake spatula atau pake sendok kayu atau pake centong nasi Asal jangan pake tangan ya temen-temen Karena tangan itu ada suhunya panas Jadi dia bikin kue jadi keras gitu temen-temen Nah teksturnya seperti ini ya, beda dengan kue kering biasanya Nah supaya gampang nyempratinnya dan tangan gak kotor Disini aku pake plastik segitiga Jadi ini jadi 2 bungkus karena plastiknya kecil Nah jadi 2 seperti ini Nah aku pake spuit yang seperti ini temen-temen Spuit bintang gitu ya Nah juga kalau temen-temen punya cetakan khusus semprit bisa pake juga Nah caranya dimasukkan spuitnya ke dalam plastik segitiga Lalu adonannya digunting plastik adonannya Terus dimasukkan Terus didorong sampe adonannya keluar Nah kayak gini Nah terus siapkan loyang Sudah dikasih alas baking paper Bukan kertas solti ya temen-temen Jadi ini kertas yang terlengket Nah terus disemprotkan Kalau semprotnya lurus Hasil bunganya panjang-panjang seperti itu Tapi kalau sedikit diputar Jadi dia ada Apa kembangnya jadi Agak ini ya Lebih cantik ya temen-temen Jadi ditekan terus diputar dikit Baru ditarik Nah temen-temen juga bisa pake Tengahnya tuh selai strawberry Atau selai nanas Juga bisa pake choco chips Kalau temen-temen mau ya Nah ini tinggal disemprotkan aja Ketengah-tengah kue sempletnya Sampai semuanya habis ya Nah jangan lupa Ovennya dipanasin dulu Disini aku pake oven Okson andalanku Nah ini ditaruh di rak tengah Pake api atas bawah Dengan suhu 150 derajat celcius Kurang lebih 20-25 menit Nah kalau sudah matang Diangkat Tara Jadi deh Tuh cakep banget ya Dan kue itu gak bleber Nah kalau pake baking paper itu Enaknya gak perlu oles-oles Dan kalau udah mateng Tinggal langsung angkat Jadi loyangnya gak kotor Nah ini dia temen-temen Kue yang udah jadi Ini bener-bener rasanya Enak banget Dan renyah temen-temen Cocok banget buat jualan Atau buat isi toples di rumah Satu resep bisa jadi Sotoples 500 gram lebih ya temen-temen Terima kasih buat yang sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh PAPARAPARAPPERAPARAPPA PAPARAPAREPARA BABAPA BABAPARAPAREPA BABAPARAPARAPAREPARอ selamat menikmati